Randi Martin belak-belakan menyukai sifat Tiara Andini. Aktor Randi Martin kini sedang dikabarkan dekat dengan runner-up Indonesian Idol 2020, Tiara Andini. Kabar kedekatan keduanya mulai beredar ketika mantan kekasih Kassandra Lee itu memposting sebuah foto bersama dengan Tiara. Randi Martin memang saat ini dikabarkan tidak memiliki pasangan sejak putus dari Kassandra Lee. Pada postingan foto itu pun banyak yang menjodoh-jodohkan Randi Martin dengan Tiara Andini. Keduanya mulai dijodohkan karena pernah membuat konten Youtube bersama. Mau tahu apa yang disukai aktor 22 tahun itu dari Tiara Andini? Ternyata bukan hanya sekadar dekat, Randi Martin mengakui jika ia memang menyukai beberapa sifat yang dimiliki oleh Tiara Andini terutama sifat keibuan yang bisa memberikan perhatian lebih untuknya. Anggun, dia girly, keibuan gue suka banget sama wanita yang keibuan yang bisa teker gitu sih, ucap Randi Martin di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 14 Desember tahun 2020. Sementara untuk fisik sendiri Randi Martin merasa hal itu tidak terlalu penting. Ia menganggap setiap orang memiliki kriteria masing-masing. Tetapi, untuknya yang terpenting adalah sifat keibuan. Meski telah mengakui ada sifat Tiara Andini yang ia sukai, Randi Martin ternyata baru kenal dekat beberapa bulan belakangan ini. Kedekatan keduanya berawal dari satu pekerjaan yang sama. Kalau sama Tiara dekat sebagai teman, temenan baik jadi memang kenal baru-baru ini sih baru beberapa bulan ini. Karena sering kerja bareng saja sih, ketemu terus gitu kita yaudah kita temenan baik sih, ucapnya. Pada postingan foto Randi Martin dan Tiara Andini itu pun ternyata banyak yang menganggap keduanya cocok. Bahkan, banyak penggemar yang telah menjodoh-jodohkan keduanya agar bisa berpacaran. Diketahui, sebelum dikabarkan dekat dengan Tiara Andini, Randi Martin sempat berpacaran dengan Kassandra Lee. Sayangnya setelah menjalin asmara selama 4 tahun keduanya memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Sementara Tiara Andini juga dikabarkan dekat dengan Samuel Cipta hingga Andres Putra Adelio.